Sebelumnya, gue mau ngenalin diri gue dulu. Nama gue Egy. Eits, tapi bukan pemain bola ya. Tapi, kalau bola bekel, gue jago. Gue lahir dan besar di Jakarta. By the way, sekedar cuop-cuop, umur gue sekarang 18 tahun. Dan gue anak ketiga dari 4 bersaudara. 3 anak laki-laki dan 1 perempuan yang paling bontot. Abang gue yang pertama masih kuliah di Jakarta. Terus abang gue yang kedua udah kerja. Lalu, kalau adik gue sekarang mondok di Bogor. Sedangkan gue baru aja mulai kuliah di Jogja. Di sini gue mau cerita sedikit tentang kehidupan gue. Mungkin bisa dijadiin pelajaran hidup juga buat kalian. Bisa dibilang gue hidup dari keluarga yang broken home. Tapi, gue gak mau disebut kalau gue anak broken home. Soalnya agak gak enak didengar gitu. Mungkin dulu gue mikir kalau perceraian ortu gue itu, ya, hal biasa aja. Ternyata itu salah. Dan dampaknya besar banget loh. Dulu, sebelum keluarga gue bercerai, hidup gue bisa dibilang berkecukupan. Makan cukup, minum cukup. Asal gak serdai tenggorokan aja. Kalau gue mau sesuatu, tinggal bilang, SESA! Candai-candai-candai. Biar gak tegang-tegang amat kayak peserta PNS. Bahkan hampir tiap bulan tuh keluarga gue bisa jalan-jalan sampai dua atau tiga kali. Pokoknya hidup gue masih adem-ayem. Tapi, gue akuin kekurangannya ya keluarga gue emang jauh dari kata agama. Dan sampai suatu ketika, gue sama abang-abang gue liat nyokap dan bokap gue berantem hebat gara-gara kelakuan bokap gue yang emang di luar nalar. Eits, tapi jangan bayangin bokap gue yang aneh-aneh ya. Semua barang melayang. Barang-barang pada pecah. Dan membuat sius rumah pada panik. Bokap gue makin gak terkontrol. Semua barang di deketnya dihancurin. Kita disitu cuma bisa diem dan ngeliat apa yang dilakuin sama bokap. Kalau ada yang bertanya, kenapa gue dan abang-abang gue cuma bisa diem? Ya karena pas saat itu kita masih kecil dan polos gitu. Anak SD ingusan kayak kita yang kenceng aja masih lomba jauh-jauhan. Tau apa masalah orang tua. Makan gak habis aja dikata nasi nganangis. Terus kita ya ya baik. Semenjak saat itu, nyokap dan bokap gue jadi sering berantem. Dan perekonomian mulai memburuk. Sampai suatu saat, rumah, mobil, kontrakan, dan usaha-usaha kita habis terjual. Bahkan Tamiya dan Beyblade gue juga habis dikiloin. Disitu posisi keluarga gue masih nyatu ya. Cuma emang kehidupan keluarga gue yang ngeretak. Bokap gue tuh main perempuan. Kalau main PSI ya ayo-ayo aja. Tapi ini main perempuan. Dan kacaunya perempuan itu jadi nyokap tiri gue sekarang. Gak mau kalah dari bokap, akhirnya nyokap gue juga ngelakuin hal yang sama. Mungkin nyokap ngelakuin hal yang sama karena terpaksa oleh keadaan. Akhirnya kedua orang tua gue sepakat untuk bercerai. Dan sekarang nyokap gue pulang ke kampanye di Padang. Sedikit sakit sih, tapi ya gue jalanin aja karena jadi cowok itu harus strong. Terus gue bertiga hidup masih dibiayain sama bokap gue. Kecuali abang gue yang kedua. Dia lebih milih tinggal sama saudara. Dan disitu kehidupan gue berubah 180 derajat. Yang dulunya gue orang baik-baik, sampai jadi orang yang bangsat kayak gini. Namanya juga anak broken home. Pelan-pelan tapi pasti ngerasa sedih. Marah. Galau. Bahkan insecure. Jujur ketika gue mulai sadar akan kenyataan, gue makin tertekan dengan beban ini. Gue gak tau arah dalam menentukan tujuan. Disitulah gue jadi kenal namanya pergaulan bebas. Kayak minuman keras, obat-obatan terlarang, bahkan hal buruk lainnya udah gue cobain semua. Mungkin semua ini bentuk peluarian gue dari kenyataan. Coba bayangin, anak kelas 1 SMP kayak gue, udah jadi orang yang kelas kepala. Di SMP gue sering ngebully orang, atau gak malak-malakin uang orang. Kalo gak dikasih, gue pukulin. Bahkan, uang kas gak pernah bayar. Jangan ditiru ya bro. Karena mungkin saking bandelnya, pas SMA, gue dipondokin di Tangerang. Awalnya sih gak betah, tapi sering berjalannya waktu, perlahan kehidupan gue jadi berubah sedikit demi sedikit. Gue jadi lebih mengerti tentang agama. Tau mana yang baik, dan mana yang buruk. Bisa jadi bekal buat gue nanti, dan pas udah lulus mondok. Gue balik lagi ke Jakarta. Terus bergaul lagi sama kawan-kawan gue yang dulu. Tapi sekarang gue bergaul udah agak jaga jarak sama mereka supaya gak terjurumus lagi. Anjay, alim kan gue? Terus akhirnya gue nyoba kuliah di Jogja. Kenapa gue milih Jogja? Karena ya emang, gue udah gak nyaman banget sama kehidupan di Jakarta. Salah satu alasannya, gue sering banget berantem sama bokap. Dan di Jogja, gue gak ketemu sama dia, dan gue ketemu sama orang-orang baik. Selama kuliah dan tinggal di Jogja, gue hidup gak neko-neko. Di sini gue lebih sering tahan keinginan gue, yang mau ini itu. Pas gue lagi nyantai di kosan sambil denger radio, gak sengaja keputur lagunya Last Chow, Diari Depresiku. Beuh! Nyentil banget men ke hati. Kalau dipikir-pikir, liriknya relate banget sama gue. Terus, yang paling gue sesalin sampai sekarang, badan gue itu udah gak bersih, gara-gara pergaulan gue yang dulu. Dan gue kasian banget sama adik gue yang perempuan, karena masih kecil, udah ngalamin pahit hidupnya kayak gini. Adik gue cerita, selalu nangis, karena iri dengan teman-teman yang keluarganya harmonis, dan berkecukupan. Pokoknya sedih kalau denger adik gue cerita. Tapi ya emang roda hidup itu berputar. Kadang kita di atas, dan kadang juga kita di bawah. Namanya juga hidup. Gue yakin percarian orang tua gue ini, karena mereka punya jalannya masing-masing. Meski berat, gue sebagai anak ikhlas, karena orang tua gue juga punya hak untuk memiliki bahagiaannya. Di sini gue belajar banyak hal. Dari menjaga kekeluargaan, bahkan mengontrol emosi. Besar harapan gue ketika gue punya keluarga nanti. Keluarga gue bisa harmonis. Dan cukup gue aja yang kayak gini. Reson gue, buat kalian anak broken home di luar sana, hidup ini emang terasa berat. Bahkan gak adil. Apalagi plus denger diari depresiku. Tapi inget, kalian juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai lalai dalam pelarian sesaat. Kalau kalian punya cerita unik, dan ingin dibuatin animasi menarik kayak gini, jangan lupa kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Gue punya cerita. selamat menikmati. Terima kasih.